Pemirsa operasi tangkap tangan juga dilakukan oleh tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Negeri Kendari terhadap Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Tenggara. Korupsi diduga kuat terkait swap, dana, alokasi khusus, dan pembangunan rumah Dinas Pendidikan Nasional di Sulawesi Tenggara. Penangkapan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Tenggara berlangsung di sebuah hotel di Kota Kendari. Sebelumnya gerak-gerik tersangka telah diintai oleh tim Kejaksaan selama tiga hari. Tersangka yang berinisial LB ditangkap dengan barang bukti berupa uang sebesar 425 juta rupiah dan satu unit mobil. Diduga tersangka telah menerima fee sebesar 10% dari proyek dana alokasi khusus pembangunan laboratorium SMA dan rumah Dinas. Kejaksaan mengendus tersangka telah menerima swap sebanyak tiga kali dari seorang pengusaha. Hari ini kejaksaan akan memanggil sejumlah pihak terkait kasus ini. Pidara korupsi ini begitu masif. Bukan yang terjadi di pusat dan juga sama ke daerah-daerah yang harus kita lakukan. Pencegahan dan penindakan kita cakap. Meskipun penekanannya lebih pada... Pidara korupsi ini kejaksaan.